Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bocor dari laras dan ini senapanya fixen ya bagi yang punya fixen nah ini tutorialnya bocor dari laras keluar dari laras berarti ini masalahnya ada di extension valve atau valve nya ya kalau extension valve nya itu kan tutupnya sorry maaf salah nyebut disini tepatnya ya oke jangan lupa yang baru nonton channel ini kalau belum subscribe mohon di subscribe ya bantu dukungannya agar channel ini tambah berkembang dan juga ditunggu request request nya misal punya senapan dari sini ini juga predator bumbara atau sultan maameru atau yang lainnya itu bisa request bang tolong buatkan video ini tutorial bongkar cara ganti laras cara nyopot laras nah itu ditunggu itu supaya saya enggak bingung juga karena ada usulan dari teman-teman kan enak jadinya ada urutan hari ini buat ini usulan dari mas siapa gitu ya oke langsung saja ya nah ini untuk alatnya ini ada kunci L nomor 2 2 mm dan ini ada kunci L nomor 2,5 kuncinya enggak harus T gini ya nah ini saya ngomong untuk para pemula yang awam enggak harus kunci T gini punya kunci L kayak gini juga bisa ini nomor 3 ya dan ini nomor 5 dan juga ada kunci panjang gini enggak harus panjang gini ya pakai dry juga yang penting disininya yang main oke langsung saja pertama-tama cek dulu disini ya dan ini posisi angin kosong kalau sudah ini dicopot putar ke kiri biar lebih mudah oke ya sudah itu dari atas untuk railnya dicopot juga pakai kunci L nomor 3 oke dan di depan sini ada kunci L nomor 3 juga ya kalau pernah laras disini untuk di depan ini ada kunci L nomor 2 oke cukup dikendorin aja dicopot juga bisa biasanya kalau saya nyopot itu tak copot bagian sini nah fungsinya untuk ngembalikan nanti kan ada bekas baut biar enggak salah ngembalikinnya nah ini sambil diputar gini ya oke ya sudah tercabut habis itu yang bagian bawah pakai kunci L nomor 3 oke ya ini bautnya ditaruh sini aja supaya enggak lupa biar biar nanti kalau mau masang tinggal masang sudah ada bautnya yang tertera oke sekarang bagian sini ini pakai kunci L nomor 3 ya rata-rata itu pakai kunci L nomor 3 jadi lebih gampang nyarinya alatnya juga cuma sedikit oke kalau sudah lihat ini sama boleh dicopot tapi disendirikan sekarang yang bagian tengah putarnya ke kiri oke sudah kayak gini bentukan dalamnya dan ini untuk sealnya masih aman jadi enggak perlu diganti dicabut pernya bisa pakai kunci dicantar aja nah ini masalahnya ada kotoran betul disini banyak kotoran tuh jadi ini tinggal dibersihkan aja ya soalnya enggak ada bekas lecet atau gimana cuma ada kotoran banyak ini ini tinggal dibersihkan aja oke bisa kalau saya pakai tisu bisa pakai cairan juga boleh dibersihkan dibersihkan kira-kira kira-kira seperti itu yang dalam oke ya dirasa sudah sudah bersih sudah bersih kerak-keraknya atau bekas burburannya itu bekas drat rata-rata kayak gini dirasa bersih dan dilihat boleh pakai center ya bagi orang yang sudah berumur kalau misal punya biar kelihatan kalau disana enggak ada cacat ini juga enggak ada cacat oke ya gitu aja ini dipasang kembali oke ya oke ya oke ya untuk pertama kali masukin jangan langsung pakai kunci jadi pakai tangan dulu kalau sudah baru dikencengin pakai kunci nah kurang lebihnya seperti ini ya kalau sudah rata sudah ya jangan terlalu kenceng juga selamat menikmati jangan lupa ini yang bagian bawah ya ada lubang disini sama ada teflon yang bagian bawah jangan lupa ini laras ikut memutar ini dibuat kunciannya dibuat ngendorin serobongnya biar agak majuan dikit oke ini dipasin seperti lubang tadi ya untuk bekas bautnya oke ini sudah pas kalau nggak kelihatan boleh disenterin jadi emang-emang harus bekas bautnya oke ini sudah ya ini taruh sini ini di coba dulu ya untuk anginnya ini tak pompa dulu main karena ini knockdown jadi nggak perlu langsung dipasang nanti langsung dilihat disini oke ya ini sudah posisi angin sudah ada berapa ini 2300 karena sudah panas ini jadi nggak berani ini nambahin lagi nanti kalau sudah adem tabungnya bisa dilanjut lagi misalnya sama jangan lupa ini ya dalam posisi tarikan selamat menikmati oke ya ini sudah masuk dicoba tembakan dicoba tembakin oke dan ini dicoba udah nggak bocor lagi ya oke sudah aman ya dan begitu ya untuk cara ngatasin keluar dari laras bagian sininya dibongkar terus dibersihkan simple untuk alat-alatnya pun juga nggak begitu banyak ya jadi simple juga ya tuh hanya ini saja oke ini dikembalikan ya yang bawah oke 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 ini adalah tutorial ini adalah tutorial mengatasi keluar angin dari laras ya bukan keluar pas ditembakan tapi keluar sendiri terus dan ini tulisan ini boleh di ambil begitu cara dari sini oke oke seperti itu ya untuk tutorialnya yang punya senapan fiction khususnya khususnya bagi orang awam ya yang dituju semoga saya paham nanti kalau kurang paham tinggal di komen-komen aja apa yang kurang paham atau mana yang harus saya tutorialkan lagi ya kasih tahu di komen-komen aja ya begitu ya terima kasih yang sudah nonton sampai selesai saya sedangkan sehat selalu dipanjangkan umurnya biar bermanfaat bagi banyak orang ditambah rezekinya dan juga ditambah lancar usahanya dipermudah segala usahanya juga amin oke terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya